Pada gimana laporannya? Dimana di dalam video tersebut, sejak tanggal 7 Januari ternyata sudah banyak pemberitaan-pemberitaan mengenai video 61 detik ini. Nah, kita baru menemukan video itu dan baru tahu itu pada tanggal 13 Januari 2022. Nah, di paginya kita lihat, langsung siangnya kita membuat laporan polisi karena memang itu sudah menjadi rana dan kewajiban daripada organisasi kemasyarakatan, Kongres Pemuli Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Kita menjalankan perintah Undang-Undang untuk menjaga ketertiban masyarakat, membantu agar tidak terjadinya kegaduan-kegaduan yang berkepanjangan seperti itu. Apalagi yang kita lihat di sini kan banyak perbedaan-perbedaan pendapat dari satu sisi mengatakan itu adalah satu publik figur, sisi lain juga mengatakan itu bukan publik figur, dan ada pendapat ahli yang mengatakan itu bukan rekayasa, dan di satu sisi mengatakan itu rekayasa, hajid, editin, dan efek, kan gitu. Nah, maka untuk itu di sini saya kira perlu adanya penyelidikan yang lebih dalam terkait masalah video 61 detik ini. Karena apa? Karena kalau memang ini dibiarkan, ini akan menyebar kemana-mana gitu. Dan pertanyaan masyarakat ini tidak terjawab, dan semakin resah kalau memang ini tidak ditanggung jawab lajuti. Maka sedari awal kita meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap yang membuat dan menyebarkan video 61 detik tersebut. Karena itu sangat-sangat meresahkan masyarakat kita. Apalagi coba saudara bayangkan, di zaman corona sekarang itu semua sistem daring ataupun online. Yang kita khawatirkan ini adalah anak-anak di bawah umur dapat mengakses konten-konten yang bermuatan asusia seperti video 61 detik ini. Apalagi netizen banyak yang mengkait-kaitkan dengan salah satu public figure gitu, yang menjadi penutup masyarakat banyak. Kasihan yang dikait-kaitkan ini karena kebenarannya juga belum tentu benar dia. Atau belum tentu itu dia, atau itu orang lain, ataupun itu editan gitu. Ini kan belum tahu gitu. Makanya saya juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para netizen pengguna media sosial, agar jangan pernah mengkait-kaitkan sesuatu hal apapun kepada seseorang gitu. Karena kasihan orang yang terjolimit tadi gitu. Maka dari itu, kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Nah, dan kemarin kita dengar hasil koordinasi dengan kasat reskrim Pores Metro Jakarta Pusat dengan pihak Polda Metro Jaya berdasarkan perberitaan, hasil koordinasinya mengatakan itu adalah akun FAQ ataupun editar. Maka dari itu, yang perlu di sini, di tindak lanjut itu adalah orang yang membuat dan menyebar. Karena ini adalah orang jahat gitu loh. Berani dia membuat dan berani menyebarkan, berarti kan dia sudah berani mempertanggungjawabkannya. Apalagi dia menuliskan salah satu nama artis di situ. Dilaporin mau berarti akun-akun nih itu? Hah? Sudah kita laporkan? Berapa akun? Saat ini satu akun dulu. Karena kan biasanya itu kalau di media sosial itu, kita adanya video konten pornografi itu kan biasanya diblokir oleh media sosial. Contohnya di Youtube, di Youtube coba cari enggak akan ada sih itu konten-konten asusila. Tapi ini tidak diblokir. Masih jelas dan tidak ada blur ataupun sensor terhadap video tersebut, maka itu mengandung musuh pornografi yang tidak boleh dibiarkan. Satu akun ya bang? Ya, untuk saat ini satu akun, mengandung akun tersebut, mohon maaf karena ini pro jasfit ya, kita menghormati kepolisian yang sedang bekerja. Oh, bisa disebut berarti? Ya, takutnya nanti yang akun ini dia langsung blokir, tutup apa dia. Karena saat ini belum ditutup dia. Biarkan dulu di profiling ini akun. Ya, biar polisi juga bekerja. Karena kalau saya sebutkan ke permukaan, takutnya pemilik akun ini langsung tutup akun tersebut, dan dia menghilangkan barang bukti. Jadi nanti kasihan rekan-rekan penyidik ataupun kepolisian dalam menyidik kasus ini. Makanya biarkan dulu mereka bekerja. Tadi di BAP berapa lama bang? Ada sekitar 2 jam kurang lebih. Berapa pertanyaan? Ada 14 pertanyaan ya. 14 pertanyaan. Seputar dengan video tersebut, dan peredaran video tersebut gitu. Makanya kita tidak pernah menuduh siapapun orang dalam video tersebut, karena itu masuk dalam ranah kepolisian. Tapi yang kita tidak terima itu adalah orang yang membuat dan menyebarkan video yang tidak sopan tadi. Sehingga ini perlu ditangkap oleh pihak kepolisian. Tidak bisa sembarangan tersebut. Mengenai apakah ada motif daripada penyebar, itu nanti pihak kepolisian yang akan mengungkap tabirnya. Motif yang bersama-sama itu apakah dia dendam dengan seseorang atau tidak, kita tidak tahu. Nah, itu tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari GRID.